Intro Halo guys, selamat datang channel Ajiyo Pada video alur cerita singkat movie Digital Monster X Evolution beserta penjelasannya Kita tahu bahwa Leomon mati pada awal movie dan menjadi kematian paling cepat yakni 3 menit dari saat movie dimulai Pada pembahasan Digimon utama di Digimon Timers pun, Leomon juga mati di tangan Belzebumon Dari dua cerita ini juga, banyak fans dari Indonesia maupun internasional yang berpendapat kalau Leomon mati dalam seri itu sudah seperti tradisi Jadi pada video kali ini kita akan membahas Leomon di berbagai seri Digimon maupun movie serta melihat dan memprediksi apakah dia bakalan mati di Digimon Adventure 2020 ini Sebelum memulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya agar tidak ketinggalan video-video lainnya Selamat menyaksikan Sebelum membahas kisahnya, kita bakalan bahas dulu profil dari Leomon ini dulu ya 1. Leomon Leomon merupakan Digimon Champion beratribut Vaksin Leomon berbentuk Beastman Digimon yang memiliki panggilan King of Beast atau Raja Binatang Buas dan juga Noble Hero atau Pahlawan Mulia Dia memiliki tujuan yang kuat disertai dengan berjiwa keadilan yang telah mengalahkan banyak Digimon jahat Dia memiliki rival yakni Ogamon yang suka menjalankan rencana kejahatan Tubuhnya selalu dilatih sehingga memiliki tubuh yang kuat serta dapat menahan berbagai serangan Dia memiliki pedang bernama Shishomaru yang berada pada pinggangnya Leomon memiliki serangan yang bernama Jouoken yaitu meninju musuh dengan mengeluarkan energi berbentuk kepala singa dari tangannya Bentuk Rookie Terdapat 2 Digimon Rookie yang diketahui dapat berevolusi menjadi Leomon Walaupun banyak lain yang dapat berevolusi menjadi Leomon 1. Elegmon Dalam game Digimon Master Online, Elegmon menjadi Digimon Rookie yang masuk ke dalam lain utama evolusi dari Leomon 2. Gazimon Gazimon sebagai partner dari internasional anak yang terpilih diketahui dapat berevolusi menjadi Leomon di movie Digimon Adventure Last Kizuna yakni saat melawan Eosmon B. Bentuk X-Antibody Leomon memiliki bentuk X-Antibody Untuk menegakkan lebih banyak keadilan, dia melatih dirinya melalui pelatihan fisik yang rutin Kali ini, Leomon memiliki tambahan senjata baru bernama Jugamaru yang merupakan pedang panjang dan dapat diayunkan dengan mudah bersama dengan pedang Shishomaru-nya Dikatakan ketajamannya meningkat dalam berbagai macam pertarungan dan dia menggunakan pedang tersebut dengan gaya pedang dua pedang Dia juga mendapatkan jubah merah dan sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pahlawan 2. Matt Leomon Matt Leomon merupakan bentuk dari Leomon yang kehilangan kecerdasan bertambah insting bertarung serta lepas kendali Matt Leomon dimodifikasi sampai membuat penampilannya juga berubah Saat proses modifikasi, kesadarannya menghilang dan hanya mengalahkan apa saja yang berada di hadapannya sesuai dengan yang telah diperintahkan ke dirinya Matt Leomon muncul pada anime Digimon Crosswar sebagai tentara Baguramon 3. Panjomon Panjomon atau Ice Leomon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon ultimate beratribut vaksin Panjomon merupakan Beastman Digimon yang menjunjung tinggi keadilan Beberapa Leomon ada yang melakukan latihan rutin demi menjaga keadilan dan bentuk evolusi ini didapatkan dari latihan di tempat dingin dunia digital yakni area es bersalju Karena latihan di tempat tersebut, tubuh dia menjadi kuat dan berubah menjadi putih Panjomon memiliki bentuk X-antibody Dan seperti inilah bentuknya 4. Grappu Leomon Grappu Leomon atau Grappleomon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon ultimate beratribut vaksin Grappleomon berjenis Beastman Digimon yang mengambil data rahasia untuk mengalahkan lawan dari berbagai game pertarungan Dia memiliki turbin pada kedua tangan dan kakinya yang dapat dia putarkan dan menyerang Digicore musuh Grappleomon memiliki data King of Beast Leomon yang membuatnya dapat memutarkan turbin sampai batasnya lebih menjaga keadilan 5. Saber Leomon Saber Leomon merupakan Digimon Mega beratribut data Saber Leomon berjenis Ancient Beast Digimon yang dikatakan memiliki kecepatan bergerak yang besar Tetapi detail mengenali kekuatan tersebut masih misteri Dan secara teori, Leomon berevolusi menjadi Digimon ini Dengan kecepatan tersebut, dia dapat menghindari serangan musuh Serta dia memiliki taring dan cakar kuat yang memiliki kekuatan penghancur besar 6. Banco Leomon Banco Leomon merupakan Digimon Mega beratribut vaksin Banco Leomon berjenis Beastman Digimon yang hidup hanya untuk keadilan yang memiliki titel Banco Dan hanya 5 Digimon saja yang memiliki titel tersebut Banco Leomon mengenakan gakuran di pundaknya Dan dikatakan dapat mengurangi damage serangan fisik sebesar 89,9% 1. Digimon Adventure Di Digimon Adventure, Leomon muncul pertama kali pada episode ke-8 Di episode ini, dia mencari kejahatan yang berada di Pulau Vail Saat perjalanan, dia bertemu dengan Ogamon yang merupakan rivalnya dan bertarung dengannya Di tengah pertarungan tersebut, mereka juga bertemu dengan Devimon yang mengajak mereka untuk membunuh Taichi dan kawan-kawan Dan tentu saja Leomon menolaknya Namun, dia berhasil dipengaruhi oleh Devimon dengan ditanami energi kegelapan Serta mengejar Taichi dan kawan-kawan Saat hendak membunuh Taichi, dia berhasil disadarkan berkat cahaya dari Digivice Dengan cahaya tersebut, energi kegelapan pergi dari tubuh Leomon dan membuat Taichi dan kawan-kawan kabur dari mereka Serta Leomon berhadapan kembali dengan Devimon Akan tetapi, Leomon sekali lagi terkena pengaruh Devimon Serta kembali mengejar Taichi dan kawan-kawan Dan kali ini, Leomon ditambah terkena pengaruh Roda Hitam juga Leomon kembali tersadar berkat cahaya dari Digivice Taichi dan Yamato Serta menceritakan tentang evolusi ke Taichi dan kawan-kawan Setelah perbincangan tersebut, mereka melawan Devimon yang berukuran besar Serta dapat mengalahkannya Setelah pertarungan tersebut, Taichi dan kawan-kawan pergi ke server kontinen Leomon dan Digimon lain menetap di Pulau Vail dan berpisah dengan mereka Pada episode ke-46, Leomon yang telah berevolusi menjadi Cyber Leomon Bertemu kembali dengan Joe dan lain-lain Serta menyelamatkan mereka dari kejalanan Metal Etemon Leomon menceritakan hal yang terjadi Dan dia bisa berevolusi menjadi Cyber Leomon berkat dahulu terkena cahaya dari Digivice Di tengah perbincangan mereka, Metal Etemon muncul Leomon berevolusi menjadi Cyber Leomon dan melawan Metal Etemon Di tengah pertarungan tersebut, Metal Etemon mencoba menyerang Mimi Namun, dia berhasil dilindungi oleh Cyber Leomon Gomamon berevolusi menjadi Zudomon untuk melawan Metal Etemon Dan dia bersama dengan Cyber Leomon berhasil mengalahkan Metal Etemon Namun, karena serangan Metal Etemon tadi, Leomon terluka Dan akhirnya dia mati pada episode ke-47 Oke, jadi pada series ini kita anggap dia hidup dari episode 8 sampai ke episode 47 Yang berarti dia hidup selama 39 episode 2. Digimon Tamers Di Digimon Tamers, Leomon muncul pertama kali pada episode ke-21 Di episode ini, dia tiba-tiba muncul di hadapan Yuri dan Kulumon Serta melawan Kumbi Ramon Leomon sempat disangka oleh Yuri sebagai partner juri Setelah perbincangan tersebut, Leomon pergi Namun, dia ditemukan kembali oleh Kulumon dan Yuri Serta berhadapan kembali dengan Kumbi Ramon Setelah berhadapan dengan Kumbi Ramon, Leomon pun pergi Pada episode ke-23, Leomon ingin merebut kembali Kulumon yang dicurik oleh Makuramon Namun, dia terkena serangan Zudsemon Pada episode inilah, baru Leomon menjadi partner juri Serta bersama Tamers lain pergi ke dunia digital untuk mencari Kulumon Dalam perjalanan tersebut, tepatnya pada episode ke-34 Dia berhadapan dengan Belzebumon yang ingin membunuh Takato dan lain-lain Melihat hal tersebut, Leomon mencoba menyadarkan Belzebumon Namun, Belzebumon malah marah dan membunuh Leomon Serta menyerap data Leomon Oke, jadi pada kali ini, dia mati juga ya Dan kita anggap dia hidup dari episode ke-21 sampai ke-34 Jadi, dia hanya hidup 10 episode saja 3. Digital Monster X Evolution Pada movie ini, di awal movie sekali Leomon terlihat mengejar Doromon untuk diambil X-antibody-nya Agar dia dapat bertahan dari X-Program Namun, ketika hendak membunuh Doromon Dia melihat Doromon, serta mengurungkan niatnya Dia juga bilang, walaupun dia mengambil X-antibody Doromon Dia tetap tidak akan bertahan lama Maka dari itu, dia mengurungkan niatnya Dan dia meninggal Oke, kematian dia di movie ini menjadi rekor kematian tersingkat ya Yakni hanya hidup selama 3 menit dari saat awal movie ini dimulai 4. Tigimon Frontier Pada series ini memang bukan Leomon, tetapi Panjaimon atau Ice Leomon yang juga masuk ke dalam evolusi Leomon Jadi, kita anggap sama saja ya Leomon-Leomon juga Ice Leomon muncul pada episode ke-27 sebagai musuh yang melawan Takuya di dalam tubuh Sefirotmon Dengan area yang berselimut es, dia berhadapan dengan Takuya yang telah berevolusi menjadi Agunimon Akan tetapi, dia berhasil dikalahkan oleh Agunimon dan datanya disken olehnya Di episode ini, dia muncul pada menit 9,42 detik Sampai 14,32 detik Ya, 5 menit lah ya dia hidup Lalu, ada satu lagi nih, yakni Koichi Koichi ini berevolusi menjadi Kaiser Leomon Ya, karena ada nama Leomonnya lah, jadi kita masukkan saja ya Walaupun tidak masuk ke dalam evolusi Leomon yang sesungguhnya Setelah Koichi terlepas dari pengaruh jahat Kerubimon Dia bersama dengan yang lain melanjutkan perjalanan ke kastil Kerubimon untuk membebaskan Ovanimon Akan tetapi, mereka bertemu dengan Kerubimon dan berhadapan dengannya Di pertarungan tersebut, Koichi berevolusi menjadi Human dan Base Spirit of Darkness yang sebenarnya Yakni Leomon dan Kaiser Leomon Serta berhasil mengalahkan duplikat dari Kerubimon di episode ke-34 Lalu, pada episode ke-48 Saat Takuya dan lain-lain terkena serangan Dead or Alive Lucemon Dan akan terkena kembali Leomon melindungi mereka Serta terkena serangan tersebut Koichi pun mati Tapi memang awalnya Koichi tuh sudah mati ya Jadi dia tuh semasa meroh di dunia digital ini Tidak seperti yang lainnya Kemudian, data dia diserap oleh Lucemon Namun tenang saja, pada akhir series ini Dia hidup kembali di dunia nyata Oke, jadi sebenarnya Koichi tuh hidup dari awal series ini Tapi kita hitung saat dia jadi Kaiser Leomon ya Yakni dari episode 34 sampai 48 Jadi dia hidup selama 14 episode saja 5. Digimon Savers Pada series ini bukan Leomon juga Tetapi evolusi dari line utama Leomon Serta ada dua nih Yakni Saber Leomon dan Banco Leomon Kita mulai dari Saber Leomon dulu ya Saber Leomon muncul pertama kali pada episode ke-14 Walaupun tidak terlalu jelas Karena sebagai flashback saat-saat Suma Menceritakan mengenai ayahnya Masaru ke Masaru Pada episode ke-20 Barulah Saber Leomon yang sebenarnya muncul Yaitu saat dia bertemu kembali dengan rival sekaligus temannya Yakni Mercurymon Dan berbincang dengannya untuk tidak melupakan para manusia Yang dahulu melakukan kekacauan dengan menyerang Digimon Dia mengirimkan pasukannya ke dunia nyata bersama dengan God Summon Namun karena pasukan tersebut gagal Akhirnya dia turun tangan sendiri Dan datang ke dunia manusia Serta menganjauhkan dunia manusia pada episode ke-22 Kemudian dia berhadapan dengan Rice, Gremon, dan lain-lain Serta berhasil mengalahkan mereka Akan tetapi di tengah pertarungan tersebut Gizumon Ety milik Kurata datang dan menyerang Saber Leomon Serta berhasil membuat data dia terganggu Dan kekuatannya menjadi berkurang Dalam keadaan tersebut Masaru yang tadinya susah untuk menyentuh Saber Leomon Kari ini berhasil mengecungkan taring dari Saber Leomon Dan Rice Gremon berhasil mengalahkan Saber Leomon Akan tetapi karena sebelumnya terkena serangan Gizumon Ety Dimiliki Kurata Maka adik kita memiliki Saber Leomon Seketika menjadi hancur Jadi Saber Leomon kita anggap dia hidup Dari episode 14 sampai 22 ya Yakni 8 episode saja Yang kedua, Banco Leomon Banco Leomon muncul pertama kali Pada episode ke-28 Di hadapan Masaru dan kawan-kawan Dan saya kayaknya kenal nih Kata-kata percakapannya nih Kayak dimana ya? Saat kemunculannya Dia langsung mengalahkan Gizumon XT Miri Kurata Dan berbincang dengan Masaru dan kawan-kawan Selanjutnya Banco Leomon bertemu kembali Dengan Masaru dan kawan-kawan Sebagai pelatih Digisol Masaru dan kawan-kawan Yang membuat mereka memperbaiki Digivice mereka Serta dapat membuat Agumon dan lain-lain Berevolusi ke tingkat mega mereka Pada episode ke-39 Yakni saat dunia digital Akan bertabrakan dengan dunia manusia Banco Leomon mencegah tabrakan tersebut Menggunakan Digisolnya Serta menyuruh Masaru dan kawan-kawan Menemui Yiged Rasil Pada episode ke-46 Banco Leomon datang ke tempat Yiged Rasil juga Setelah posisi dia digantikan oleh Kraniumon Banco Leomon menceritakan ke Masaru dan kawan-kawan Kalau Banco Leomon adalah ayahnya Masaru Lebih tepatnya jiwa ayahnya Yang berada dalam tubuh Banco Leomon Serta menceritakan apa yang telah terjadi Jadi dahulu setelah bertemu dan menjadi partner dengan Banco Leomon Mereka mencari Yiged Rasil dan berbincang dengan dia Akan tetapi dia disandra akibat kesalahan kurata Dan menjatuhi hukuman mati Namun Banco Leomon berinisiatif untuk membunuh Suguru Yakni ayahnya Masaru dengan tangannya sendiri Tetapi dia sengaja melakukan ini Agar tubuh Suguru tidak hancur Dan dapat menyatu dengan ayahnya Masaru Serta mengelabuhi Yiged Rasil Akan tetapi Yiged Rasil tahu rencana mereka Dan menyandra tubuh Suguru dengan menggunakannya Di masa sekarang Suguru yang berada dalam tubuh Banco Leomon Meminta menghacurkan dirinya dan Yiged Rasil Karena Yiged Rasil berencana memusnahkan manusia Masaru pada awalnya sempat ragu Tapi pada akhirnya dia melakukannya Banco Leomon dan Suguru pun mati Namun Yiged Rasil tetap hidup dan memindahkan kesadarannya ke tubuh aslinya Ini bentuk mata Yiged Rasil kayaknya juga pernah lihat di mana ya Oke tetapi pada akhir seri Suguru dihidupkan kembali oleh kekuatan Yiged Rasil Namun tidak diperlihatkan nih apakah Banco Leomon juga dihidupkan atau tidak Oke jadi kali ini Banco Leomon kita katakan hidup Dari episode ke 28 sampai 46 Yakni sebesar 18 episode Dan kita anggap mati saja lah ya 5. Digimon Crosshorse Pada seri ini bukan dalam bentuk Leomon juga Melainkan sebagai Mad Leomon Yakni Digimon pasukan Baguramon yang mengambil Codecron di Green Zone Dan pertama kali muncul pada episode pertama Dia berhadapan dengan Taiki dan kawan-kawan Serta 3 kali dikalahkan olehnya Pertama dan kedua dia berhasil mundur Dan yang ketiga dia hancur dengan serangan Swordmon Cross III Namun dia berhasil dihidupkan kembali dengan kekuatan Codecron Yang pada awalnya Taiki menurah harap Grandmon merupakan Digimon baik Ternyata selain Grandmon Digimon lain yang dahulu jahat terlahir kembali menjadi Digimon baik Dan Mad Leomon pun hidup kembali Serta menjadi Leomon kembali di episode ke 29 Jadi pada seri ini dia hidup 4 episode Walaupun sebelumnya dia mati Dan pada akhirnya dia berhasil hidup kembali dan kembali ke bentuk normalnya 6. Digimon Adventure III Pada seri ini Leomon muncul pertama kali pada episode ke 5 Dia mencoba menghentikan Ogremon yang tiba-tiba mengamuk karena terkena mutasi program Pada episode ke 6, Ogremon datang kembali ke dunia manusia Dan berhadapan dengan Taichi dan kawan-kawan Kemudian dia menarik kembali Ogremon ke dunia digital Setelah pertarungan tersebut, Leomon datang ke Taichi dan kawan-kawan Setelah berbincang dengan mereka tentang keadaan yang terjadi Kemudian dia memutuskan menetap di dunia manusia untuk sementara waktu Pada saat Taichi dan kawan-kawan sedang mengadakan festival sekolah Leomon bertugas untuk menjaga Agumon dan lain-lain di apartemen Koshiro Namun mereka memujuk Leomon untuk pergi ke sekolah Akan tetapi, Leomon menolak Namun, Meikumon memberikan tampang melas dan membuat Leomon menuruti permintaan mereka Pada episode ke 8, Meikumon diculik oleh seseorang misterius yang menyamar sebagai Digimon Kaiser Leomon datang dan mencoba menyelamatkan Meikumon bersama dengan Palmon dan Gomamon Serta berhadapan dengan Imperial Dramon Pada awalnya, mereka kesulitan menghadapi Imperial Dramon Karena Leomon yang terinfeksi juga Palmon dan Gomamon akhirnya berevolusi ke tingkat mega mereka Serta Leomon berhasil lepas dari pengaruh infeksi tersebut Dan mereka berhasil mengalahkan Imperial Dramon Saat hendak menyelamatkan Meikumon Orang yang misterius tadi melepaskan Meikumon Dan Leomon berhasil menyelamatkan Meikumon Saat hendak ke Meiko Meikumon ketakutan Kemudian dia melihat Leomon seperti saat dalam keadaan terinfeksi Lalu Meikumon lepas kendari dan membunuh Leomon Jadi pada series ini, Leomon hidup dari episode 5 ke episode 8 Yang berarti dia hidup hanya 4 episode saja 7. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna Pada movie ini, Leomon tidak terlalu jelas ditampilkan Hanya berupa gambar dari evolusi Gazimon Yakni partner dari internasional anak yang terpilih saat melawan Eosmon Dan sepertinya juga dia hidup Jadi kali ini dia tidak jelas sih masa hidupnya Tetapi kita hitung saja sebagai hidup ya 8. Digimon Adventure 2020 Di series ini, Leomon muncul pertama kali pada episode ke-19 Bersama dengan Pacmon, Spadamon, dan Falcomon Serta menyelamatkan Taichi dan kawan-kawan Dia pun berbincang dengan mereka mengenai keadaan yang terjadi Dan bersama dengan mereka sampai dengan episode ke-27 Yakni di punggung Eldora Demon Lalu Leomon bersama dengan Digimon lainnya berpisah dengan Taichi dan kawan-kawan Yang pergi ke server kontinen Mirip dengan Digimon Adventure original ya Mereka berpisah dengan Taichi dan kawan-kawan yang pergi ke map kontinen juga Lalu Leomon berserta Eldora Demon seperti menghilang terkena petir Dan belum jelas nih apakah dia mati ataupun tidak Tapi kali ini saya tidak akan menyebutkannya dalam keadaan mati ya Sampai saat ini mereka belum bertemu kembali Dan keadaan Leomon pun juga tidak jelas Apakah dalam keadaan hidup apakah mati Kita nantikan saja ya Semoga nanti Leomon dapat bertemu kembali dengan mereka Namun kali ini tetap hidup sampai dengan akhir seri ini selesai Well itu dia guys untuk video kali ini Jadi sepanjang seri dan movie Digimon Leomon dalam keadaan hidup sebanyak 2 Dan dalam keadaan mati sebanyak 8 Oke kita nantikan ya di Digimon Adventure 2020 ini Apakah Leomon akan bertemu kembali dengan Taichi dan kawan-kawan Di akhir seri seperti Digimon Adventure Original Ataukah tidak Dan apabila ketemu kembali Semoga tidak mati ya Seperti yang original juga Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like serta share Apabila ada kritik, saran, atau tambahan Dapat kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye